Halo, balik lagi, kita sekarang mau unboxing dan mereview, ntar kita bereskan dulu Kita akan unboxing dan mereview kulkas merek Aqua tipe AQRD270 Namari es, tegangannya listriknya adalah 220V atau 50HZ Satu unit, nah disini sih ada keterangannya ya, disini ada untuk support AC room, twist ice maker tuh kayak balok-balok es itu ya Terus karbon, temperate blast tray, kayaknya api gores Seperti apa dalamnya, kita harus lihat dulu sih Oh iya, sebelumnya ini kitab saya beli, kita beli itu di harga 2,9 juta ya, 2,9 juta di event Jakarta Fair, Kemayoran Oke, kita baru sempat buka, kita buka aja Kita buka dulu talinya Kita buka dulu talinya Ini gak teman-teman saja Nah, kita buka ininya ya Bismillahirrahmanirrahim 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 Terus gimana cara latihan? Terus Kayaknya harusnya bawahnya masih Sekarang kita masuk sini Bentar, karena pahamnya di listriknya Iya Oke, ini Itu kita harus, kayaknya harus di sobek Sobek ya Oh, bukan sobek, tapi Kita taruh dulu lagi Bismillahirrahim 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 Hati-hati Bismillahirrahim Bismillahirrahim Aduh Ternyata, guys Silpun lagi Taraaa Taraaa Taraa, Mak Hai jireng kok merah-merahnya saya ada merah-merahnya sayang Oh iya mana merah-merah ini merah-merah Oh tantangnya dong tuh ini dia barangnya diberikan dulu mulut kan ini warnanya hitam yang balik lagi dia tuh ada template grassnya jadinya dia terlihat mengkilap lihat gambar itu ya kan disini ada ada bidalnya boleh lihat disini dekatan ada aqua 7 tahun kompresor garansinya ini call centernya kalau misalkan ada apa-apa tadi ini aqua merek aqua tipe D270 oke kita lihat kita buka dalamnya sini kita buka ya kita buka Bismillahirrahmanirrahim oke ini juga masih ada lagi sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim aduh oke kita bukain disini juga Bismillahirrahmanirrahim 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 oke kita lihat dalamnya ya kita lihat bagian atasnya dulu kita buka ini ada list merahnya ya guys ini lihat nih ini ada list merahnya disini hitam ini hitam ini doang list merah kita buka ya 1 2 3 tuh tuh sudah ada AC room oke sudah ada AC room nya tuh lihat dulu tuh untuk nyimpan ibu asih asih untuk ibu hamil ini ini udah support banget ya ya kan kemarin lah ini juga kan ya tuh udah support banget untuk AC room disini kita buka dulu ya segelnya lagi ini nah ini dia ada biasa untuk seperti kulkas-kulkas lainnya ada buat es batu es balok tuh dan dia di twice gini seperti ini terus 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 bawahnya gimana mas nih sudah ada penadahnya sudah ada penadahnya seperti ini lihat masukin lagi jadi kita kalau misalkan bikin es batu tinggal tuang terus terus jeng ya kan terus terus jeng tinggal ambil ini ini untuk AC roomnya malah yang besar sih tuh jadi untuk ibu menyusui disini sudah ada filter-filternya dan dan merek aqua ini katanya ini kulkasnya adalah anti es salju beres salju biasanya kan kalau kulkas-kulkas jaman dulu yang sering kita lihat tuh waktu kita kecil atau sebelumnya itu banyak biang-biang es disini ya ini katanya sih reviewnya adalah ini kulkas anti es salju gitu disini nah disini ada penyimpanan untuk botol sekitar satu setengah liter ya cukup ini sekitar tingginya lumayan tinggi satu liter sampai satu setengah liter kayaknya cukup ini untuk buat didinginkan atau bisa atau apapun oke untuk bagiannya ini sudah kita ke bagian bawah apa ini kita ke bagian bawah oke untuk bagian bawah kita ke bagian bawah ini ini kita ke bagian bawah ini tuh wah besar sekali penyimpanannya besar sekali di sini ada buku petunjuk sama kartu garansi sudah ditunjuk oke kita simpan nah disini sangat luas sekali tuh penyimpanannya ya penyimpanannya sangat luas sekali dan ini bisa tetap diatur untuk asirum juga tuh ada gambar ibu hamilnya disitu ada logo ibu hamilnya kita bisa atur kedinginannya berapa maksimal dari angka 1 sampai 7 disini untuk cellar room untuk daging ayam atau apapun bisa disini ini luas banget loh ini luas sekitar ukuran botol 1 liter ya 1 liter ini luas sih untuk daging penyimpanan untuk rumah tangga sih cukup seharusnya kita buka dulu ada segel-segelnya kita buka dulu kita buka dulu disini ada segelar lagi disini ada Ada kaju, ada perdus, disini ada Ada yang lain Susah emang Oke, susah Nah, oke Ini catatnya tuh Sangat luas sekali yang saya bilang tuh Ini bisa dibuka Seperti ini, dan bisa untuk dibersihkan Oke Tuh Ini gede banget loh, gede banget Misalkan Ibu-ibu atau bapak-bapak di rumah Gak mau pakai Gak mau pakai ini Bisa dicopot Untuk lebih luas disini Cuman kalau misalkan Bapak-bapak, ibu-ibu pakai ini Bisa juga Tinggal ditaruh seperti ini Oke Oke Kayaknya di atasnya gak bisa Tuh Bagus sekali Jadi bisa nyimpan disini Ya Disini Dan disini Nah, sama Untuk Untuk merek aqua Tipe ini D270 Itu Katanya kita bisa menyimpan Sayuran Untuk ibu-ibu Untuk menyimpan Sayuran Atau buah Itu bisa 7 hari Dan dia tidak layu Maksudnya dia tetap segar Seperti itu Dia Merek aqua Tipe ini Katanya dia Dia Bisa menahan Kesegarahan Dan Freshnya Si buah Dan sayur-sayur Ibu-ibu Dan bapak-bapak sekalian Itu Bisa kuat Sampai 7 hari Lamanya Kita belum coba Nanti kita coba aja Cuman Untuk lemari es Akuasi Semua orang Banyak yang Mereview itu bagus Jadi Menurutku Ini dengan Harga 2,9 juta Ini worth it banget Oke Ini seperti biasa Kerbisnya Saya buka-buka dulu Nih Saya buka dulu Nih Nah Disini Ada Temisan Nano Nano Freeride Filter Itu tuh Membunuh Bakteri-bakteri Yang Kenapa saya bilang Ini buah Sama sayuran Ini Bisa tahan 7 hari Itu karena Ada filter Nano Ferit Filter Ini Gitu Jadi tingkat Kesegaran Sama Freshnya Si buah Dan sayuran Ibu-ibu Bapak-bapak Itu Sampai 7 hari Karena berkat Adanya teknologi Nano Ferit Filter Ini Oke Kita Lihat Sebelah Sini Disini Disini Ada penyimpanan Telur Seperti kulkas-kulkas Lelainnya Yang pada umumnya Ya Disini Bisa untuk Nyimpen juga Ada boxnya juga Disini Oke Tapi ini masih Disegel Gak apa-apa Disini Bisa Naruh minum Botol minum Laksini Laksini Juga Masih bisa Untuk Botol minum Ini tinggi Sekali Yang ini Kelasnya Ini bisa Tinggi Sekali Ini juga Sampai tinggi Oke Jadi Menurutku Ini storage Bagus Storage Bagus Besar Sekali Bagus Sekali Dengan Harga 2,9 Juta Ibu-ibu Bapak-bapak Bisa Mendapatkan Kulkas Aqua Merk Aqua Dengan Tipe 270 Dengan Adanya Nano Filter Biar Si buah Fresh Dan Adanya Untuk Asi Room Gitu Oke Sekarang kita Coba langsung Colok Saya Kita Tutup Dulu Sintunya Oke Saya Coba 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 Sebentar Kelampangan Dari bawah Terima Tentang Kita Buang Sama-sama Lalu Kita nampilkan ini Oke Kita cari kadeh dulu dulu lupa kita buka dulu pabelnya kita buka dia agak digulung-gulung seperti ini oke nah kita sudah menyiapkan colokan di sini bisa lihat kita colok-colok Bismillahirrahmanirrahim sudah ada bunyi ini sekarang kulkasnya sudah nyala sudah nyala oh iya sama kalau membeli kulkas itu tunggu sekitar 2-3 hari saat kulkas ini sampai kenapa? karena katanya di dalam kulkas ini di dalam komponen ini ada ada cairan-cairan yang saat pengiriman itu kan kemungkinan dipakai mobil dan goyang-goyang nah kalau kita beli kulkas susah-susah itu katanya gak boleh jadi kita harus menunggu 2-3 hari maksimal minimal untuk baru bisa menyalakan kulkas seperti ini oke ini sudah lebih dari 3 hari makanya saya saya colokkan ini nah sekarang sudah kondisi nyala kita buka dari atasnya dulu wow sudah sudah ada ininya tuh oke sudah terdengar bunyinya ini dia lagi bekerja sangat dingin sekali sepertinya ini udah mulai kerasa banget dinginnya ini ini udah mulai kerasa banget dinginnya ini ya sejuk sekali sudah berasa mantap oke kita lihat bagian bawahnya tuh sudah kalau dibuka langsung nyala lampunya dari lemnya itu yang disini udah berasa dingin banget loh beneran padahal baru berapa berapa detik sebelum 1 menit kayaknya tapi sudah berasa dinginnya tuh 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 wah ini recommended banget sudah berasa banget dinginnya oke sekian review lemari es merek aqua tipe atr d270 dengan harga 2,9 juta sekian unboxing dan reviewnya jangan lupa comment like dan subscribe ha 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 selamat menikmati